alun maf alun mif alun mif alun dah bu saya tak mendalami dari belakang bu bismillahirrahmanirrahim saya tak mendalami dari belakang tadi sudah saya tes anda dah buka alaman 65 kalau ada mi bu menunjukkan apa bu tadi sudah saya tes tadi pagi itu baca 65 kalau ada mi menunjukkan apa alat betul berarti menunjukkan al alat tahu kan tadi saya contohkan rohaha dikasih mi bunyinya mirwahun paham berarti mi mi artinya alat rohaha artinya angin jadi mirwahun artinya alat angin yaitu kipas angin kipas dan seorangnya mirwah dan seterusnya paham ini tadi sobaha misbah sobahaannya terang misbah alat terang yaitu lam tadi sudah saya tes paham bu dan perlu diketahui bu untuk kelas belakang kelas pengarang untuk yang bapak-bapak dengan kalau sanggup Alhamdulillah besok bu kalau mi bu itu ada dua bentuk bu mif alun isim alat ada dua bentuk saya ulangi namanya isim apa namanya isim tak tulis isim alat berarti ismi apa isim nanti besok bu hari ketiga contohkan aja biar sedikit mengetahui isim alat di dunia ada dua yaitu mif alun tanpa alif dan mif alun dengan alif mi pasti saya ulangi semua isim alat mesti ada mi namun ada yang setelah lain tanpa alif dan ada al alif itu nanti di dunia ada dua enggak usah ditulis dulu bagaimana saya membedakannya pak jawab besok itu kelas kelas belakang kelas modul di atas empat tahun contoh saya contohkan saja contohkan saja fataha tolong bu kasih mi mif tahun atau mif tahun kira-kira ada alifnya enggak ya wajib ada maksud nggak apal mif tahul jana maksud ada orang mif tahun dibukul orang nanti mesti ada alifnya paham coba-coba sekarang saya ingin tahu saya ingin satoro kalau dikasih mi anda milih mi storon atau mi storon 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 ada alifnya enggak mengapa gak dikasih alif kalau ini ada alifnya jawabnya apa besok mau kejangan enggak tahu bes itu penting dulu itu di atas empat tahun bu tanyakan anak-anak ini yang dari Kalimantan yang adik-adik kelas berapa adik kamu kelas dua apa dua wusto itu dua apa sanawiyah bisa enggak anda merekai ini enggak bisa bu enggak bisa bu enggak bisa dia padahal anda mulai kelas berapa di pondok di pondok mulai terang berapa tahun anda di pondok baru dua tahun dua tahun enggak bisa enggak apa-apa lah baru dua tahun berarti ini minimal dua tahun bu karena dia dua tahun enggak bisa gitu loh ini contoh contoh padahal kecil seperti ini tenang saja itu besok saya ungkap semua nanti paham bu sementara adalah besok paham ini sudah lanjut sekarang wal hasil kesimpulannya adalah semuami adalah alat sudah ini saya tulis paham saya tulis paham sekali artinya apa paham sekali bu paham sekali langsung lupa bukan sangat paham enggak semoga sangat paham semoga sangat paham amin sekarang sedikit bu ke atas bu mau coba lihat 65 kalau dimasuki ma tujuannya apa ada dua dua itu menunjukkan waktu atau tempat dua itu begitu maunya bu contoh awas Bu Rahma siap-siap bu saya tes dulu Bu Rahma ada ma bu ya mafa'alun bu ya mafa'alun menunjukkan apa dua bu artinya bisa menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat tempat pegang dulu coba-coba bu kataba sama dengan fa'alun kalau dikasih ma bunyinya apa bu cepat sedikit mafa'alun mafa'alun 100 berarti bunyinya maktabun 100 ma artinya apa bu waktu atau tem kataba saya buka di kamus artinya nulis jadi maktabun artinya apa tempat nulis terima kasih meja bahasa arunnya maktabun selain 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 apa lagi selain meja selain meja apa kantor bu kantor bahasa arunnya apa maktabun mengapa kok maktabun karena kantor tempat nul ada gak kantor tempat jualan roti dah dah bu berarti maktabun kan kantor pula gak masalah pokoknya menunjukkan waktu atau tem paham ini coba 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 saya ingin tahu sendiri belakang gak penting bu tolaka kalau dikasih mak bunyinya apa bu cepet oh ini oh ini mafa'alun matla'un belakangnya ada fajar bu kira-kira matla itu artinya terbit anda milih tempat terbit atau waktu terbit belakangnya fajar terima kasih oh terima kasih jadi namanya lelatu mulai mager sampai apa mulai apa apa terbitnya fajar selesainya itu terbit waktu ter bukan tempat jadi kondisiun kondisi depan bu ya coba 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 nanti saya jelaskan saya yakin dua tahun belum bisa ini contoh yang dua tahun dulu semua ma waktu apa namanya tadi apa zaman makan gak usah ditulis gak usah ditulis kesimpulannya adalah namanya apa zaman makan ada dua bu di dunia ada dua yaitu ma pasti dibaca alun dan ma pasti tapi dibaca ilun ini bedanya itu contoh contoh bu tadi coba ini ya kataba buninya kasih ma buninya matabun artinya tempat nulis coba coba lagi darosa dikasih ma buninya madrosun ma artinya waktu atau tem darosa artinya belak dar madrosun atau madrosatun artinya sekolah yang cepat belajar yaitu sekol coba bu coba sekarang jelasan kalau dikasih ma buninya apa bu ma pernah ada keberingatan yuk bu yuk 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 kita ke majelas taklim yuk apa mengapa di kasro bu ini tadi kok di fatka semua ini sama-sama di fatka kok di kasro mengapa bu besok terima kasih terima kasih paham berarti gitu loh ini jangan dulu bu ini di atas dua tahun tanyakan nak kamu paham gak anak tadi mengapa dibaca majelisun bentuk majelisun saja mengapa terima kasih nanti gak bisa terima kasih dua tahun aja gak bisa bu malah berjudikan baru dua jam gak mungkin udah tutup udah yang penting pelan-pelan paham lupa gak penting menurut saya yang penting sekali diterangkan insya Allah besok baca kita bisa betul yang penting tadi malam nanti malam hapalkan apa mahasiswa ujar ini tadi jangan di hapalkan ini adalah Allah teman jangan saya gak boleh jadi metode ini mohon maaf gak boleh hapalan yang penting paham jadi salahnya guru semua suruh hapalkan ini pusat gara-gara hapalan itu loh yang penting paham nanti sudah praktek saya bisa memainkan dah sekarang tanda sedikit bu bu semuanya ini namanya tasrif bu namanya tasrif jadi semuanya dari kata dasar fa'ain lam fa'ain lam fa'ain lam ma fa'ain lam mi fa'ain lam semuanya dari fa'ain coba bu amati ini tulisan ini halaman 65 yang tidak dari fa'ain lam itu apa amati ini bu yang tidak dari fa'ain lam itu mana baris mana wadaka sama fahuwa bu saya seorang metodologi menganalisa ini pengarangnya seorang wali mengapa kok ada fahuwa dan wadaka di tengah-tengah itu saya analisa bu coba kalau menghapalkan nanti ada bu coba yang yang laki-laki semua saya ingin tahu lagunya apa kalau dibancar pasin fa'alayafulu lagunya gimana kalau di metode tamis ada fa'alayafulu fa'alan coba kalau yang biasa lagunya apa kalau di Jawa lagunya adalah fa'alayafulu fa'lan wa ma fa'alan fahuwa fa'ilu wadaka ma itu bu apalannya saya sekarang saya analisa mengapa semuanya fa'ain lam kok itu ada fahuwa jawab gunanya fahuwa dan wadaka pengamatan saya karena saya seorang bukan seorang wakarangnya tapi bila seorang wali saya analisa dia sebagai nadar ref perpindahan minor ke mayoru andai kata gak geda fahuwa gak bisa dilakukan fa'alayafulu fa'lan wa ma fa'alin fa'ilun ma fa'u gak kertanya bu pusing jadi apa sebagai apa nada ya reh perpindahan minor ke mayor dan yang penting bukan itu bu ada tujuannya khusus apa jadi kan tas serif ini semua bu kok bisa subhanallah berarti bisa contoh bu ya contoh saja contoh contoh fa'ala sama dengan nasoro itu namanya tas serif bu ayo bu ikuti saya nasoro ya fa'ala sama dengan nasoro 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 wa mansoron fahuwa nasiron wadhaka kamu bisa ini kecil, kalau ada kecil, tenang saja jaringan kelas 1, hari ketiga, tenang pokoknya sudah kelas kiais, warna lo gak main-main, hari ketiga nanti alfias semua tenang saja, sabar ini saya, biar ini ibu-ibu ini semangat hidup gitu loh ulang ibu, ulang ibu ayo ibu ulangi nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa nasiron wadhaka man mansurun unsur latan sur mansoron mansoron min soron bisa bu ya betul bismillahirrahmanirrahmanirrahim ya Allah terakhir terakhir fiil maksudnya terakhir isim udah saya ulangi mi sudah saya terangkan namanya isim alat ada dua sudah saya terangkan tadi naik sedikit namanya zaman makan zaman makan sama ada dua wah sudah saya terangkan tadi tapi sementara baru satu sekarang naik sedikit bu setelah fahuwa bu itu tujuan utamanya setelah fahuwa bu mesti subjek itu kaedah setelah fahuwa mesti objek itulah yang penting bu jadi artinya kalau jeningan nanti saya tes tolong buatkan subjek-subjek orang yang orang yang kerja objek orang yang dikerja itu caranya adalah kalau subjek setelah fah dikasih alif setelah alif dibacakan seru wajib hukumnya kalau ingin membuat objek depannya ada ma awas setelah ain dikasih wahu ainnya mati dan sebelumnya domah wajib contoh bu contoh contoh saja bu nasoro coba isim alatnya apa bu min sorun dah coba zaman makannya bu man sorun dah coba bu subjeknya apa bu nasirun artinya apa orang yang menolong bu kecil membuat bahasa orang terkecil zahat orang yang menolong zahat nasir gitu nah bakar ditolong ditolong tiba di apa bunyinya terima kasih cagih kita bunuh subhanallah manusia setengah diw enggak main-main coba coba lagi khotoba awas isim failnya apa isim failnya ini namanya isim fail sabrinya apa ayo cepet sikit khotoba ayo khotibun terima kasih makanya ada judul jadwal khotibun jum'ah artinya apa khotibun jum'ah bu khotib itu apa khotib orang yang berbicara waktu jum'ah ini contohnya khotibun jum'ah gitu loh paham udah terima kasih cukup mas aja jadi isim anda sudah 100% atau 95% karena isim belum saya terangkan oh tidak apa-apa isim saya terangkan semua coba lihat halaman 65 halaman 65 fa'ala fi'il enggak saya terangkan karena saya enggak perlu saya demi isim yafulu fi'il enggak saya terangkan terus apa yang namanya fa'alan oh isim ini ini yang saya jelaskan nanti terus ma'falan isim kan isim saya jelaskan nanti terus fa'wan ada ref enggak perlu fa'ilun ini is isim saya sudah ini ada ref enggak perlu terus ini namanya is isim ini fi'il ini fi'il terakhir apa isim terus is kesimpulan metode saya ini adalah bismillahirrahmanirrahim isim yang terakhir isim alat yaitu depannya harus ada mi urusan tadi ada alis dan tidak bisok kedua sekarang zaman makan mesti depannya ada mah adapun ayahnya bisa abisai bisok membuat isim ma'ful ini membuat isim ma'ful mudah depannya dikasih mah ayahnya di demas setelahnya diberi kasih wawu membuat isim fa'il mudah apa setelah fa' dikasih alis setelah alis dibaca kastroh yang terakhir ini isim apa namanya coba saya tulis halaman 65 namanya isim apa itu isim masdar mim ini namanya isim saya ulangi saya ulangi coba saya tulis yang ilfa'lah namanya apa isim masdar oh saya tulis salah masdar goiru mim kalau ini masdar mim udah masdar mim bismillahirrahmanirrahim bu saya bilang masdarun ini mesti ada kantor dasarnya apa bu musok gak bisa ma' jangan dihitung menunjukkan apa waktu atau tom pad sodara artinya dada atau dud jadi masdarun artinya apa lumah kok insya Allah mulai pusing ini jangan pusing tempat masdarun artinya depannya kan tempat depan artinya depannya ada mim kalau masdar goiru mim depannya tidak ada mim istilah saja bismillahirrahmanirrahim bagaimana saya membuat saya ulangi terakhir terakhir bagaimana saya membuat isim alat depannya dikasih mie ada pun bentuknya ada dua besok bagaimana membuat zaman makan ma walaupun bentuknya ada dua besok bagaimana membuat isim alat mafkulun begitu langsung ada ma ada bagaimana membuat isim alat setelah dikasih alat setelah alat dibaca kasroh bagaimana membuat masdar mim jawab masdar mim mesti bentuknya dengan zaman makan itu kaedah yang terakhir adalah masdar goiru mim jawabnya bagaimana masdar goiru mim jawab masdar goiru mim tidak ada cara membuat maksudnya adalah terserah orang terserah orang arab bahasa arab terserah orang arab adalah simai sudah saya ulangi masdar gerum tadi apa bu tidak ada cara membuh maksudnya bagaimana terserah orang arab bahasa arab terserah orang arab tadi apa simai sama itu mendengar paham ini alhamdulillah selesai isim masya Allah 100% ngeri gak ini udah kalau begitu langsung fiil 100% langsung bisa baca kitab gak wawas selesaikan fiil masuk bu yang ditulis apa kira-kira coba jaringan gak ada yang ditulis bukan 865 udah udah jadi gak usah ditulis ya atau ditulis begini ditulis ikuti saya makanya bingung gak tau yang ditulis apa terima kasih nanti gini aja ikuti saya ini tulis biar sedikit mengerti isim alat ada dua mif alun dan mif alun udah ini tulis dulu mengapa ada alih kan besok gak penting ini yang tulis dulu tulis di bukunya jangan tulis di buku tulis aja karena besok akan saya dalami biar biar langsung gak lupa gitu loh sementara saya tulis dulu udah terus tak tulis di zaman makan zaman makan juga ini ini zaman makan juga ada dua yaitu maf A tapi dibaca A dan maf I dibaca I udah ini yang perlu ditulis terus isim maf'ul isim maf'ul atau ob garis mirip ob obyek bentuknya adalah satu yaitu maf'ulun udah ini yang perlu ditulis wajib ini udah yang tulisnya itu terus isim fa'il nama lainnya apa tadi sa' biyek bentuknya adalah satu yaitu fa'ilun udah ini udah masuk semua isim alat zaman makan isim maf'ul obyek maf'ulun isim fa'il satu bentuknya satu yaitu fa'ilun terus mas darmim sama dengan sama dengan apa isim udah pinter gitu masya Allah ya Allah jadinya paham sangat paham itu tapi kok pusing gitu loh udah tulis mas darmim bentuknya sama dengan zaman makan betul yang terakhir terakhir berarti mas dar wairu mim bentuknya apa bu cek si ma'i buka dalam kitab namanya maksud tapi nanti kelas guru mohon maaf hari ketiga jendengan harus bisa mengapa dibaca alhamdu itu artinya alhamdu berarti wazan fa'lan berarti dia mas dar saya contohkan ini contoh kecil aja alhamdu isim kan karena ada al yang namanya isim bu pas pertanyaannya isim pertama adalah mabdi dan mu'rob tadi sudah terjawab paham sekarang saya ingin tahu bu jawab alhamdu itu masuknya isim apa bu diantara ini jawab bu mesti harus masuk pasti mustahil tidak isim makan tidak terus apa lagi isim alat tidak terus isim fa'ful tidak isim fa'il tidak mas dar mim tidak alhamdu bu masuknya kemana alhamdu masuknya kemana ke master goy rum mindu yang mengapa dibaca alhamdu kalau hanya mau 4 tahun jangan saja simai kalau hanya 4 tahun tapi kalau sudah kelas pengarang nanti besok anda saya doakan jadi wakil saya jadi nanti saya tunjukkan mengapa dibaca alhamdu itu kelas pengarang tapi kalau 4 tahun kecil tidak mungkin berpikir ke sana saya 10 tahun belum punya metode ini tidak pernah berpikir alhamdu tidak pernah saya berpikir alhamdu karena punya metode khawatir ditanya seorang profesor mengapa anda baca alhamdu sebenarnya mudah dalam simai gitu saja tapi kelas pengarang harus menjawab itu hari ketiga nanti busing hari ketiga tidak usah hari ketiga itu kelas video semua tidak main main nanti awas tunggu hari ketiga nanti tidak main main hari ketiga itu alfias semua bisa hari kedua subhanallah main main harus syukur pada Allah ketiga ikuti saja pusing tidak apa-apa tidak ada artinya karena kelas besok kelas tiga itu kelas pengarang sudah sudah bu ini selesai isim saya menyelesaikan fail 30% berani tidak baca kitab besok berani ya bismillahirrahmanirrahim kelihatannya mantap-mantap tapi masih pusat nanti tunggu bu lina sebentar kemana ustaz tadi lama tidak belum sholat sholat dur kasihan kalau saya enak jamat akhir jadi subhanallah saya itu saya hitung-hitung sholat saya jamat itu dalam satu tahun banyak jamatnya daripada tidak saya besok ini menjabi 10 hari jamat taksir jamat kosor terus di rumah 4 hari baru tidak jamat jadi setahun saya banyak jamat kosor itu itulah islam dikata tidak jamat kosor kesel saya berdiri ini ngomong kesel sebenarnya tidak main tapi fadal oleh Allah oh sholat kamu tenang den kosor dan Alhamdulillah dikasih kesihatan Alhamdulillah kalau saya tidak ada orang sedikit tidak pernah saya duduk 4 hari berdiri terus istirahat bentar itu ada snack makan dulu yang memangku punya sekolahan siapa punya sekolahan madresa semuanya punya semua yang lain ini siapa namanya khotip punya madresa formal oh takfiz anak-anak kelas berapa sampai habis kelas 6 6 6 6 6 boyong ini berarti kasih antikata antikata ini saya tidak boleh hafalan tidak boleh hafalan jadi